Intro Dan singkat cerita hari itu memang terselesaikan semuanya Seorang akutansi menghitung semua debit kreditnya Dan dihitung semua karyawan berapa yang harus digajinya Dan alhasil tanggal 1 tetap karyawan semuanya digaji, tidak terlambat Namun apa yang terjadi? Keesokan harinya dua orang ini ketika masuk rumah dan di malam hari dia merenung Soliha dan Aminah Soliha ketika malam hari Aminah punya karakter yang sering menyalahkan Ya gimana sih, aku kan terlambat nih Ya gimana sih, kan memang aku juga sudah memerhitungkan Harusnya kan jam 9 itu sudah sampai rumah, sudah sampai kantor gitu Dari rumah kan sudah pagi juga, tapi gak tahu, kan keretanya yang salah Gimana sih? Ya, seribu alasan dia buat Dan dia bahkan kalau temannya ngasih pendapat kepada dia, dia selalu menolak Dia selalu menjelek-jelekan bosnya Dan bahkan dia meludah di sumur yang airnya dia minum sendiri Karena dia sudah tahu bahwa dia bekerja di situ, hampir semua orang diceritain tentang kejelekan bosnya Hampir semua orang diceritain tentang kejelekan-kejelekan yang ada di perusahaannya Tapi nyatanya dia tetap berada di situ Karakter Aminah Nah, orang yang punya karakter ini, kira-kira emosi yang muncul, yang dia rasakan emosi apa? Kalau disuruh milih, misalkan emosi itu ada marah, ada takut, ada sedih, ada merasa bersalah Kira-kira emosi yang muncul apa teman-teman? Teman-teman silahkan boleh chat Diklik chatnya Silahkan Dari cerita saya tadi, kira-kira si Aminah ada lima emosi yang ada di depan Anda sekarang di slide ini Kira-kira kalau menurut Anda ini apakah marah, takut, sedih, merasa bersalah atau sakit hati? Silahkan Oke, ada yang marah, sakit hati, oke terus, bagus Ya, merasa bersalah, Ainul, sakit hati, ya terus Ipul, sakit hati, Rizki, sakit hati, oke yang lainnya, kira-kira apa yang dirasakan oleh si Aminah tadi? Sudah, oke Sangat mungkin dia marah, bisa juga dia takut, bisa juga dia sedih, dan bisa juga dia merasa bersalah Tapi dari cerita yang saya ceritakan tadi itu, si Aminah merasa sangat marah dia Teman-teman Marah adalah salah satu dari lima emosi negatif yang menurut guru saya Tejem Itu sebenarnya anak Anaknya banyak sekali, ada galau, ada ngerasa gundah-gulana Mungkin kadang kecemasan pun juga melanda di salah satu dari emosi negatif ini Teman-teman mungkin ngerasa kayaknya aku takut deh pada sesuatu hal yang mungkin terkait pandemi Tapi bisa saja, sebenarnya dulu Anda itu marah Teman-teman hari ini bisa saja mungkin gitu, ngerasa sedih Kayaknya sedih deh aku, tapi ternyata enggak teman-teman Saya sebagai psikoterapis kurang lebih 11 tahun itu bisa saja itu ternyata sakit hati teman-teman Nah yang dialami oleh si Aminah tadi itu adalah marah yang waktu itu langsung saya terapi Ternyata terkait juga tentang masa lalunya Nanti kita akan cerita banyak ya Oke, itu adalah si Aminah Sangat berbeda teman-teman Dengan yang satunya tadi siapa namanya? Solihah Solihah punya karakter yang bertanggung jawab Sebenarnya dulu sih enggak begitu juga gitu Tapi dengan kondisi yang tadi itu Mereka pulang berdua, yang satu tadi ngomel-ngomel gitu kan Kemudian kalau dikasih tahu juga dia banyak alasan Tetapi sangat berbeda dengan si Solihah ini Dia merenung sejenak, kemudian membuka cakrawalannya Banyak membaca buku Kemudian apa yang dikasihkan saran-saran oleh temannya Dia ikutin Apa kata orang, dia pertimbangkan dulu Kalau memang dia ngerasa itu cocok, dia lakukan Enggak, juga enggak apa-apa Dan dia dicintai oleh banyak teman-temannya Karena punya karakter yang seperti itu Nah teman-teman, orang yang seperti ini adalah orang yang punya kejadasan emosi Makanya pemimpin-pemimpin yang sukses Pasti punya pribadi yang menyenangkan Pribadi yang menyenangkan pasti banyak teman, banyak relasi Begitu juga teman-teman Kira-kira teman-teman yang mana Apakah yang pertama tadi ataukah yang kedua Kalau Anda yang kedua, maka selamat Anda akan insya Allah akan menjadi orang yang sukses Karena Anda punya banyak teman Pikiran terbuka, punya tanggung jawab terhadap apapun yang diberikan kepada Anda Kalau Anda seorang karyawan disuruh oleh pimpinan Kerjakan dong dalam satu hari, dikerjakan setengah hari Kerjakan dong lima hari, dikerjakan dua hari Kerjakan dong sepuluh hari, Anda mengerjakan lima hari Maka apa yang terjadi, pasti pimpinan Anda juga sangat mencintai Anda Yang pada akhirnya orang-orang yang seperti ini yang akan dipromosikan untuk naik jabatan Karakter solehah Nah kalau orang punya karakter seperti ini Punya kecedasan emosi yang bagus Maka kira-kira apa yang dirasakan kira-kira Si solehah ini merasa bahagia, syukur, tenang atau apa teman-teman Silahkan Anda kembali menjawab pertanyaan saya Boleh ya Bahagia, tenang, oke Terima kasih Bu Ainul tenang, oke tenang, bersyukur Mbak Novi nyaman Semuanya ya Jadi bisa semuanya ya, bersyukur juga gitu ya Tenang iya juga gitu ya, sangat mungkin juga Tapi biasanya yang paling dominan Menurut pengalaman saya Sebagai psikoterapis itu yang dominan satu sebenarnya Wah aku tuh bangga banget loh Wah aku tuh bersyukur banget loh Apalagi kalau aku ingat ada sebuah ayat nih Yang berbunyi Barang siapa yang mensyukuri nikmat Maka akan ditambah nikmat itu Dan barang siapa yang mengkupuri nikmat Maka sesungguhnya siksaku sangat berdih Kata Allah Misal orang yang punya Believe atau failure atau keyakinannya mendalam Terkait tentang kesyukuran Sangat mungkin gitu ya teman-teman Baik, nah teman-teman Peristiwanya sama apa enggak sih? Sama dong ya Mereka kan berdua nih Sama-sama datang Sama-sama terlambat Dan sama-sama dimarahi oleh bos Yang pertama Yang dimunculin adalah emosi negatif Dia sebul, dia marah gitu kan Nah sementara yang kedua Si soliha yang dimunculin adalah Waduh aku harus menjadi orang yang bertanggung jawab Aku harus berkomitmen Aku harus terbuka Maka yang dimunculin Mungkin rasa syukurnya Mungkin tenangnya Peristiwanya sama Tetapi pilihan emosinya berbeda Maka responnya berbeda Atau sama teman-teman Pertanyaan saya Silahkan chat Kembali Apa pendapat Anda? Peristiwanya sama Emosi yang dimunculkan berbeda Apakah respon berikutnya berbeda atau sama? Oke luar biasa Berbeda ya Ya bagus Mbak Nuri berbeda Mbak Lina berbeda Ya bagus sekali Betul ya teman-teman Jadi apapun kejadiannya Mungkin hari ini kita sama loh Ngadepin pandemi Mungkin hari ini kita sama loh Ngadepin new normal Peristiwanya sama di seluruh dunia bahkan Tetapi ketika emosi yang kita munculkan adalah emosi negatif Maka respon kita juga negatif Kebayang nggak Kalau teman-teman itu cemas melulu Takut melulu Seperti saya dulu Ketika mau mengembangkan bisnis saya Satu salon 15 tahun Nggak berkembang-berkembang Karena rasa takut Aduh aku takut ketemu orang Aku takut berbicara di depan umum Aku nggak berani ngadepin Kalau ada masalah aku lari Kalau ada masalah Ya sudah lah gini aja Toh hidup seperti air mengalir Maka apa yang terjadi 15 tahun itu bukan waktu yang pendek Teman-teman 15 tahun itu waktu yang sangat panjang Saya duduk di tempat nggak berkembang Namun ketika belajar tentang Bagaimana memodifikasi emosi Dari yang negatif menjadi positif Dari marah Dari takut menjadi berani Sehingga saya bisa ketemu orang Saya belajar ke Jakarta Dan bahkan nggak sedikit Biaya yang saya keluarkan Tapi saya tetap berani Dan saya mencoba Saya ingin lebih baik lagi Karena emosi yang muncul adalah Emosi berani teman-teman Begitu juga teman-teman Ketika hari ini Menghadapi pandemi Ketika Anda menghadapi sesuatu Yang belum jelas Tapi kalau yang muncul adalah Emosi-emosi yang pertama tadi Bukan emosi yang positif Yang sekarang ini Maka sangat mungkin Anda berada pada kondisi Zona merah yang harus Hati-hati loh teman-teman Anda harus benar-benar Belajar bagaimana caranya Memodifikasi emosi Agar Anda nggak hanya Begini-begini aja Anda sebagai selling Bisa saja Aku berani kok Belajar selling Karena kesukaanku adalah Selling Aku sampai puncak Belajar selling Terus Karena aku Menyukai di bidang Emotional intelligence Sekarang sudah selesai S2 Walaupun umur saya Mendekati 50 Ditawari oleh dosen Dari UI Ya udah mbak Kamu ambil dokter aja Di UI Khusus untuk emotional intelligence Walaupun saya mikir Waduh umurku udah tua juga Mungkin nggak ya Tapi itu mungkin Malah menjadi tantangan saya Untuk menyelesaikan Study saya yang tertinggi Karena punya apa? Punya emosi yang Positif Berani Bersyukur Tenang Dalam menghadapi sesuatu Itu dihadapi Tidak dihindari Oke teman-teman Lalu sebenarnya Apa ya Yang disebut dengan Kecederian emosi itu? Kecederian emosi adalah Orang yang mampu Mengenali Perasaannya sendiri Itu sekarang apa? Jangan-jangan Teman-teman yang ada Teman-teman yang ada Di webinar ini Ini nggak ngerti Apa ya Sebenarnya aku nggak ngerti Itu perasaanku Sekarang ini marah Takut Jadi Nggak ngerti Jangan-jangan seperti itu ya Nanti kita akan belajar Nah Mengenali perasaan Yang baik Atau buruk Dan memahami Cara merubahnya Dari yang buruk Menjadi baik Itulah yang disebut dengan Modifikasi emosi Untuk meraih Kecederian emosi Ini menurut MTD Training Baik Nah Sekarang teman-teman Karena kita Bukan hanya Tahu Belajar hari ini Saya ingin teman-teman Semuanya Mampu Untuk melakukan sendiri Jadi ini adalah Tools yang sangat sederhana Yang saya ramu Sudah 11 tahun Ketika saya menjadi Seorang Psikiater Eh Psiko Apa Psikoterapis Dan sebagai seorang trainer Ya Tentu harus tahu PS-nya dulu PS itu present state Eh musuhku sekarang ada di mana sih Aku tuh sekarang Posisiku di mana sih Lalu Aku tuh inginnya apa Karena banyak orang yang dia itu Nggak ngerti mau ngapain Menurut guru saya Richard Bandler dari Orlando Beliau adalah Seorang ahli NLP Yang menemukan NLP ya Dia bilang What do you want Kamu nggak tahu Apa yang ingin Kamu lakukan Sekarang aja Nggak tahu Statmu gimana Bagaimana mungkin Anda bisa maju Nah Untuk itu Sekarang teman-teman Kita yuk Sama-sama melakukan Self-assessment Yang sederhana ini Dan Waktu saya berikan Kepada Mas Jawad Silahkan Mas Jawad Baik Tepuk tangan sekali lagi Untuk Mbak Siti DJ Bu Siti DJ Luar biasa Sampai manggilnya Mbak Karena energinya luar biasa Sampai ke sini ya Meskipun kita berada Di tempat yang berbeda Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Kemarin juga sudah kita Informasikan Bahwa kita akan melakukan Self-assessment Sekarang silahkan Boleh dikeluarkan kertasnya Boleh ditunjukkan Yang menyalakan video Boleh diangkat Kertasnya seperti ini Oke Silahkan Sudah siap semua ya Nah Kalau sudah siap Sedikit pengantaran saja Bahwa tes ini Atau self-assessment ini Sangat mudah Caranya adalah Dengan memilih Salah satu jawaban Dari pernyataan yang ada Nanti akan ada 15 pernyataan Dan Bapak Ibu dan teman-teman Diminta untuk memilih Antara tidak pernah Jarang Kadang-kadang Sering Atau sangat sering Silahkan ditulis Seperti hurufnya Saja ya Jadi misalnya Kalau tidak pernah Silahkan tulis TP JR KS Atau SS Sudah siap Kalau sudah siap Boleh kirim jempolnya Diklik Anastik jempol Oke Nah Disini boleh dilihat Bapak Ibu ada Lembar jawaban Silahkan ditulis terlebih dahulu Angka 1 Sampai 15 Jadi enak Nanti saat setiap soal muncul Bapak Ibu tahu Menulis jawabannya Di sebelah mana Oke Saya beri waktu 15 detik Untuk Menuliskan Nomor 1 Sampai 15 Silahkan Oke Nampaknya semuanya serius Ini saya lihat wajah-wajah Satu persatu Ada yang Sedang ada di kamar Ada yang di taman Ada yang di Ruang kerja Masya Allah Semangatnya luar biasa Kalau sudah membuat Lembar jawaban Boleh dipencet Stikernya jempol Supaya saya bisa tahu Sudah semuanya siap Untuk Oke Thank you Mbak Rice Mas Zabri Mbak Nuri Sudah kirim jempol Ada Mas Tama Mbak Vina Mas Rahman Wow Sudah banyak ya Oke Kalau sudah siap Saya akan Mulai dari soal pertama Bapak Ibu Silahkan Kita Melihat terlebih dahulu Soal pertama Saya mengenali Emosi sendiri Saat saya Mengalaminya Silahkan Tuliskan jawaban Di sebelah Nomor 1 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax